Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum pemeriksa TVKU Kampus On TV menjumpai Anda kali ini bersama saya Suharyo dari Fakultas Kesehatan Udinus Yang akan mengulas tentang epidemiologi kecelakaan lalu lintas Yang akhir hari ini terutama pada dekade ini Meningkat tajam dibandingkan dekade-dekade sebelumnya Badan Kesehatan Dunia merilis data bahwa di tahun 1990 Sepuluh besar penyakit yang menyebabkan kematian pada penduduk di dunia ini Didominasi oleh penyakit menular Antara lain ISPA atau infeksi saluran penafasan Kemudian diare Kemudian disusul dengan kematian bayi Kemudian ibu melahirkan Disusul dengan penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya Tetapi prediksi di tahun 2020 Penyakit-penyakit tidak menular Ini khususnya seperti serangan jantung Kemudian cedera akibat kecelakaan Ini menduduki tiga besar teratas Oleh karena itu Mari bersama-sama dengan kami di acara Kampus ON TV ini Nanti sejam ke depan Kita akan mengulas berbagai permasalahan Yang terjadi khususnya di negara kita Di Indonesia ini kaitannya dengan dampak dari kecelakaan lalu lintas Yang mengakibatkan kesakitan maupun kematian Seperti slide yang dapat pemirsa lihat Bahwa prevalensi cedera nasional menurut riset kesehatan dasar ini meningkat Dari survei tahun 2007 sampai dengan 2013 Di mana tahun 2007 terdapat 7,5% kasus cedera Kemudian meningkat menjadi 8,2% pada tahun 2013 Kemudian dampak dari cedera tersebut Ini disebabkan akibat suatu peristiwa yang jatuh Yang persentasenya atau proporsinya ini Yang paling besar adalah peristiwa jatuh Kemudian disusul oleh kejadian kecelakaan lalu lintas Sepeda motor sebesar 40,6% Ini di tahun 2013 Kemudian prevalensi cedera itu didominasi oleh cedera darat Dalam arti kecelakaan oleh motor dan mobil Ini juga menurut riset kesehatan dasar Yang kita bandingkan antara tahun 2007 dengan 2013 Terjadi kenaikan yang cukup signifikan Dari 25,9% menjadi 47,7% Masih kita lihat di slide bahwa grafik menunjukkan perbandingan Dampak atau jenis cedera Yang juga masih menurut riset kesehatan dasar Kita ambil di tahun 2013 Yang paling banyak adalah luka lecet atau memar Kemudian terkilir dan luka robek Di mana luka lecet ini prevalensinya 70,9% Sedangkan yang terkilir ini 27,5% Untuk luka robek 23,2% Kemudian tempat terjadinya cedera atau kecelakaan tadi Ini didominasi di jalan raya sebesar 42,8% Kemudian di rumah dengan aktivitas keseharian itu 36,5% Dan di area pertanian 6,9% Oleh karena itu penyebab utama dari permasalahan cedera Yang mengganggu kesehatan utamanya ini adalah Kita lihat bahwa kecelakaan lalu lintas Utamanya adalah lalu lintas darat Data juga di slide menunjukkan bahwa Angka kematian ini meningkat Angka kecelakaan juga meningkat Cenderung meningkat semua Oleh karena itu Nanti kita akan bahas lebih lanjut Tentang bagaimana Faktor risiko, patofisiologi Dan yang lainnya yang terkait dengan Kecelakaan lalu lintas Baik pemirsa Jangan kemana-mana Setelah jeda iklan berikut ini Akan kita lanjutkan bahasan-bahasan tadi Tetap di Kampus ON TV Buang lulus sekolah malah domblang-dombblong Pengen langsung kerja Buang kuliah di DINUS-DINUS apa kayak Sing kampusnya biru Nggak nih mbak yu mau kuliah Haru koncon-conconnya kayak loh Eits itu UDI NUS Universitas Dian Biswantoro Salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer Di Indonesia Nah contohan mbak yu mau kalau konconnya Mbak yu mau lulus kuliah langsung kerja Konconnya lulus kuliah buka usaha Kan bisa membuka lapangan pekerjaan Universitas Dian Biswantoro Perguruan tinggi Terakreditasi unggul Dengan lima fakultas unggulan Program Pasca Sarjana Dan program Doktor Kampus saya adem Apek payong Mahasiswanya ya akan Berprestasi nasional Sampai internasional Udinus berada di pusat kota Semarang Dengan akses mudah Lengkap dengan fasilitas laboratorium Sport center Poliklinik Suasana kampus yang edukatif Dan kolaboratif Jolali Yuk daftar Udinus Polke Universitas Dianus Mantoro Jempol Dan Oke Ready to glow With Latulip Glow BB Cushion Coverage-nya begitu sempurna Samarkan oda pada wajah Menjadikan kulit terlihat halus Lembab Dan selalu terlindungi Tersedia dalam tiga pilihan warna Untuk glowing natural sepanjang hari Latulip Glow Series Jadi rumah BUMN Gunung Kitul ini Dibangun untuk mendampingi UMKM Agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat Jadi salah satu dari empat prioritas programnya adalah ekspor Kemudian Kami ada bertawaran dari PLN Untuk ikuti pameran di pasar singgol Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama Terima kasih atas kesempatannya selama ini Jadi selama dua tahun ini Kami diajak untuk ikut pameran G20 Kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20 Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kitul Binaan PT PLN Persero Dapat menjadi wadah bagi UMKM Di Yogyakarta dan sekitarnya Rumah BUMN Gunung Kitul Dari Yogyakarta Untuk dunia Terima kasih pemerintah Anda masih bersama kami Di Kampus ON TV Bersama saya Suhario dari Fakultas Kesehatan Kita lanjutkan ulasan tentang dampak dari kecelakaan lalu lintas Yang kita ketahui tadi sudah kami sampaikan Bahwa sejak tahun 2000 sampai 2013 Terjadi grafik yang meningkat Baik itu jumlah kasus kecelakaan lalu lintas Kemudian korbannya yang meninggal dunia Luka berat maupun yang luka ringan Hasil survei menunjukkan Dan ini menjadi perhatian kita Bahwa frekuensi kecelakaan Pertama kecelakaan di daerah Ini tertinggi di hari Senin Selasa Kemudian Jumat dan Sabtu Sekira di pukul 11 sampai 15 Yang terendah pukul 23 sampai dengan 1 dini hari Dan sebagian besar di jalan lurus atau protokol Menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang angkutan darat dan lalu lintas Di mana kecelakaan lalu lintas Didefinisikan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja Yang melibatkan kendaraan Dengan atau tanpa pengguna jalan lain Yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda Ini pasti adalah suatu rumusan Tentang kecelakaan lalu lintas Memang yang namanya kecelakaan adalah unsur ketidaksengajaan Untuk kecelakaan lalu lintas Ini ada darat, udara, laut Pada sesi ini atau acara Kampus On TV Kali ini kita bahas lebih lanjut tentang kecelakaan lalu lintas di darat Untuk proses kecelakaan lalu lintas di darat Ini ada beberapa klasifikasi Yang pertama kita namakan Angel Yaitu peristiwa kecelakaan Ini ada kecelakaan antara dua kendaraan yang membentuk sudut Ini jadi ada dari satu sisi Kemudian sisi dan bersama-sama ke arah Yang searah itu saling bertabrakan Kemudian ada klasifikasi yang namanya rear end Yaitu ini tabrak belakang ya Jadi kecelakaan di mana dua kendaraan Baik motor maupun mobil atau di antaranya Ini yang satu dari belakang Yang satu di depan Ini dari belakangnya menabrak yang di depan Ini biasanya disebabkan karena kemacetan Kemudian konsentrasi Tidak betul-betul konsent pada kemudi Untuk sopir yang di belakang Kemudian klasifikasi yang ketiga Yaitu side sweep Artinya side sweep ini saling bergeserkan Atau sama-sama samping Jadi biasanya mungkin saling kebut-kebutan Dan yang lain sehingga terjadi singgolan Kemudian head on Ini yang parah ya Jadi menyebabkan dampak yang cukup serius Karena dari arah yang saling berlawanan Jadi bagian depan masing-masing kendaraan Baik mobil atau motor Atau keduanya ini saling bertabrakan Kemudian backing Baking ini kecelakaan yang disebabkan karena Kendaraan yang di depan itu mundur Jadi yang belakang Apa namanya Terkena gitu ya Bagian belakang dari kendaraan yang di depannya Nah Proses-proses ini perlu kita pelajari Kenapa? Karena ini akan nanti membantu terutama para pengendara pada saat bergendara di jalan Kalau misalkan ini yang rear end Yang rear end Kalau ini berarti kita harus jaga jarak Jadi beberapa alasan Nanti kita bisa bahas lebih lanjut Antisipasi-antisipasi dan pencegahan biar tidak terjadi kecelakaan Kemudian yang penting Kasus atau kejadian kecelakaan lalu lintas Ini ada beberapa penyebab Atau kita sebut faktor risiko Ada tiga Golongan yang menyebabkan atau menjadi faktor risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas Yang pertama Dari sisi pengendara Atau pengemudi Berarti ini person ya Orang yang pengemudi Kemudian ada golongan di bagian lingkungan Yaitu lingkungan di jalan raya Kemudian kendaraan bermotornya tersebut Baik itu motor atau kondisi mobil Baik pemirsa Ini kita uraikan untuk masing-masing kelompok faktor risiko ini Yang pertama pengendara atau pengemudi Dapat kita golongkan penyebab atau faktor risiko terjadinya kecelakaan Dari sisi pengendara Dari sisi faktor psikologis Kesiapan Kedewasaan Emosi Pengendara pada saat bergendara ini sangat berpengaruh Orang yang masih marah Mungkin masih sedih Ini akan mengurangi konsentrasi Kemudian Dari sisi fisik Pengendara Kondisi fisik Misalkan kelelahan Kemudian ada keterbatasan Misalkan disabilitas Ataupun Pasca melakukan aktivitas Yang menyebabkan fungsi dari misalkan Tangan, kaki Penglihatan itu terganggu Kemudian Lingkungan Ini sebenarnya ada dua faktor Di sana adalah kondisi jalanan dan cuaca Yang pertama jalanan Ini kondisi Bentuk strukturnya Kontur daripada jalan itu sendiri Kemudian Apa namanya Jalan yang lurus Alus Ataupun jalan yang berkelok-kelok Ini sangat Mempengaruhi Daripada Pengendara Bisa mempengaruhi konsentrasi Kemudian cuaca Cuaca ini dipengaruhi oleh Misalkan pada saat hujan Kabut Yang mengganggu Penglihatan Kedepan dari Pengendara Oke Pak Merisa Jangan kemana-mana Setelah ini Nanti kita lanjutkan Pembahasan Tentang faktor risiko Pecelan lalu lintas Utamanya bagian Kendaraan Atau Kondisi Mobil itu sendiri Setelah Cita iklan berikut ini Nanti kita lanjutkan Tetap di Kampus On TV Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini Dibangun Untuk mendampingi UMKM Agar lebih dikenal Di banyak kalangan masyarakat Salah satu dari Empat berita Pengendaraan adalah Ekspor Kemudian Kami ada bertawaran Dari PLN Untuk ikuti Pameran di Pasar Singgol Untuk PLN kami menyampaikan Yang pertama terima kasih Atas kesempatannya selama ini Jadi selama 2 tahun ini Kami diajak untuk Ikut pameran K20 Kemudian Kami diajak untuk kemarin Pameran K20 Kami berharap Rumah BUMN Gunung Gitul Binaan PT PLN Persero Dapat menjadi Wadah bagi UMKM Di Jogjakarta Dan sekitarnya Rumah BUMN Penuh Gitul Dari Jogjakarta Untuk dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati jadi rumah BUMN Gunung Kitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat jadi salah satu dari empat prioritas programnya adalah ekspor kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol bergi untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20 kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20 kami berharap rumah BUMN Gunung Kitul pinaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya rumah BUMN Gunung Kitul dari Yogyakarta untuk dunia selamat menikmati 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 Pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan Seperti tekanan darah Kemudian Apakah pengendaranya itu Pasca minum-minuman alkohol Ambitamin Ini yang dicek melalui urinnya Kemudian gula darah sewaktu Atau GDS Ini standar diagnosis Kalau terjadi kecelakaan Kemudian Apa yang harus dilakukan Kalau sudah terjadi Kecelakaan Maka memang proses Atau prinsip pengobatan Bagi korban kecelakaan ini Perlu dilakukan Yang pertama yaitu pengobatan Atau pemulihan trauma Pasca kecelakaan Baik pengendara maupun penumpang Yang berlibat dalam kecelakaan Ini akan mengalami trauma Oleh karena itu Ahli Ini utamanya dari psikolog Atau tim medis yang lainnya Perlu menenangkan Membuat intervensi Atau treatment Terhadap trauma Pasca kecelakaan Kemudian pengobatan Oleh tim medis Memang itu terjadi Dampak Baik lecet Dari yang ringan Sampai yang berat Baik pengurusan Kita lanjutkan Pembahasannya Kalau Sudah terjadi Kecelakaan Seperti itu Pengobatan Tetapi Kalau belum Bagaimana Oleh karena itu Ada beberapa upaya Untuk pencegahan Ada nanti primordial Prevention Jadi kelompok pencegahan Dimana Membatasi Agar Tidak terjadi Kecelakaan Upaya-upayanya Di dalam Kelompok primordial Prevention Atau pencegahan Primordial ini Yang pertama Melarang orang yang sakit Untuk berkendara Sehingga Ini Pasti ada Tahap Treatment Pemeriksaan Pemeriksaan Kesehatan Baik Secara mandiri Maupun oleh tim Kesehatan Sebelum berkendara Kemudian Harus Dilaksanakan Realisasi Peraturan Peraturan-peraturan Tentang Berkendara Baik itu Keamanan Kemudian Kendaraannya Kemudian Bagaimana Perlaku di jalan Ini harus Direalisasikan Dan ini Perlu Peran Dari Masyarakat Atau orang-orang yang berkendara Dan juga Penedak Peraturan Yaitu dari Kepolisian Nah kemudian Yang ketiga Ini Tidak mengendari Kendaraan Pada saat Kondisi Mabuk Ngantuk Maupun letih Jadi ini Perlu kesadaran Bagi para pengendara Kalau Ya Kalau itu mabuk Ngantuk Dan letih Ini tidak boleh Berkendara Harus Istirahat Lebih dahulu Kemudian Yang keempat Pembatasan Kecepatan Kendaraan Ini terutama Di jalan-jalan Yang Sudah Ada tanda Pembatasan Kendaraan Maka harus Dipatuhi Misalkan Di jalan yang lurus Menikung Itu Pasti ada Tanda Pembatasan Seperti utamanya Di jalan tol Dan juga Di jalan-jalan Yang utama Kemudian Yang selanjutnya Perbaikan Fasilitas Fasilitas Jalan Utamanya Jadi yang Misalkan jalan Berlubang Dan yang lainnya Jadi pemeliharaan Kemudian rambu-rambu Yang sudah ada Yang sudah tidak terlihat Itu harus Dirawat Harus Diperbarui Itu masuk Di dalam Primordial Prevention Kemudian Yang perlu Dimasyarakatkan Yaitu Health Promotion Misalnya Safety Misalnya Safety Touring Kemudian Safety Untuk Bergendara Itu Itu perlu Kita Seberluaskan Melalui Program pendidikan Dan penyebarluasan Informasi Pada Utamanya Usia sekolah Atau Masyarakat umum Tentang Aturan lalu lintas Tentang Proses Atau Tautor-tautor apa Atau penyebab Kecelakaan Dan dampaknya Ini perlu kita Seberluaskan Kepada Masyarakat Karena Tadi Dampak Dari kecelakaan Kalau dilihat Dari Golongan umur Ini adalah Mereka yang masih Produktif Umur 15 Sampai 45 Tahun Yasil survei Di sekedas Juga Kemudian Mereka yang aktif Dalam arti Bekerja Karena berlalu lintas Mungkin Perjalanan dari rumah Ketempat kerja Ataupun Selama Bekerja Ini menjadi Korban yang Terbanyak Oleh karena itu Kita perlu Mensosialisasikan Dengan berbagai Cara Baik Baik kampanye Maupun Melalui pendidikan Pendidikan Di dalam ruang Yang dilakukan Oleh petugas Baik itu Dari DLLJ Ataupun Masyarakat 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 Yang peduli Terhadap Kecelakaan Lalu lintas Ini Oleh karena itu Juga Ini ada Satu blog Bahwa Safety riding Itu bisa Menjadi Simbol Ataupun Hal yang perlu Diperhatikan Oleh mereka Yang suka Bergendara Ini kita sebut Empat sehat Lima selamat Sehat Just money Rohani Sehat Kendaraannya Sehat Navigasi Dan sistem Keselamatan Kendaraan Sehatkan Budaya Sehat Bergendara Dan Berdoa Biar selamat Baik Permirsa Jangan kemana-mana Setelah jeda Iklan Berikut ini Nanti kita Akan lanjutkan Pembahasan Kita Masih Bagaimana Cara Mencegah Kecelakaan Lalu lintas Tetap di Kampus On TV Fakultas Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianus Mantoro Berbasis teknologi Inovatif Mendidik mahasiswa Aktif Dan produktif Menghasilkan Lulusan Berkualitas Penuh Kreativitas Siap terjun Secara Profesional Di dunia Tanpa Batas Fasilkom Udinus Enjoy With the Kreativ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haji Agus Rahmat SIK S.I.M.HUM Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Mengajak Kepala Seluruh Masyarakat Jawa Tengah Untuk Meningkatkan Kuaspadaan Terhadap Segala Bentuk Penyalahgunaan Dan Periluan Gelap Narkoba Di Sekitar Kita Tidak Hanya Di Kota Kota Besar Sekarang Narkoba Sudah Banyak Masuk Kelayah Perlisaan Dengan Segala Macam Bentuk Dan Modus Operandi Jangan Tinggal Diam Karena Masa Depan Bangsa Tergantung Dari Kepedulian Kita Dalam Memerangi Masalah Narkoba Tolak Penyalahgunaan Narkoba Dan silahkan Laporkan Apabila Menemukan Perlindungan gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Dan Bantu Pecandu Serta korban Penyalahgunaan Narkoba Untuk bisa Merapatkan Akses Rehabitasi Salam Salam Sehat Tanpa Narkoba War On Drug Speed Up Never Up Mari Wujudkan Jawa Tengah Gayeng Perangi Narkoba Bareng Bareng Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eh guys tau gak Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat Nah meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli handal dan profesional Nah di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi antara lain di bidang housekeeping Front office Food and beverage product and service Hingga menguasai kealian di bidang teknologi informasi Wow Nah yang serunya nih mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama dua semester Untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri Selain itu mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing Kayak misalnya nih bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin Selain sarana dan prasarana yang super lengkap Serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga dokter Yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional Yang kerennya lagi nih di Nusian Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerjasama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri Sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional Langsung aja daftar di pmb.binus.si.id Terima kasih pemirsa TVKU Anda masih bersama kami di Kampus ON TV Kita lanjutkan ulasan mengenai pencegahan kecelakaan lalu lintas Upaya-upaya yang bisa kita lakukan Tadi sudah disampaikan untuk pencegahan yang primordial kemudian promosi Pencegahan kecelakaan lalu lintas Nah sekarang pada kelompok pencegahan specific protection Atau pencegahan spesifik Perlindungan-perlindungan yang perlu diperhatikan oleh pengendara Ataupun penumpang Yang pertama perlindungan pengendara terhadap bahaya Ini perlu alat bantu Pengaman seperti helm, sarung tangan dan juga yang lainnya Kemudian juga pemakaian sabuk pengaman atau seatbelt Ini juga perlu diperhatikan Walaupun kelihatannya sederhana Ataupun malah membuat ribet Ini harus ditekankan Atau menjadi perilaku yang baik Yang perlu dibiasakan oleh para pengendara Kemudian perbaikan jembatan penyeberangan Ini artinya bahwa Pengamanan ataupun perlindungan terhadap mereka yang mau menyeberang Kemudian perjalan kaki Ini harus dibuatkan atau diberikan sarana yang baik Kalau jembatan penyeberangan Misalkan itu sudah rusak Harus diperbaiki Atau sekarang dengan menggunakan area penyeberangan Yang menggunakan lampu penyeberangan Tetapi ini juga harus diperhatikan Baik oleh penyeberang maupun pengendara Mereka harus disiplin memperhatikan rambu-rambu tersebut Kemudian upaya Kalau sudah terjadi kecelakaan Agar tidak mengakibatkan dampak yang lebih berat Jadi trauma Kemudian cedera Secara fisik ini tidak menjadi berat Maka perlu kita lakukan yang namanya early diagnosis Penjajakan kasus atau case finding Jadi pencarian atau upaya Penanganan secara dini terhadap korban Korban kecelakaan Ini dengan pemberian obat yang rasional dan efektif Pada pengendara yang mengalami kecelakaan Baik pengemudi maupun penumpangnya Ini perlu dilakukan secepatnya Ini juga termasuk pencegahan Tetapi mencegah biar tidak tambah berat dampaknya Kemudian ada upaya prom treatment Artinya bahwa penggunaan Alat-alat bantu Agar tidak terjadi kecacatan yang berlanjut Misalkan Pemasangan pin pada tungkai yang patah Pada anggota tubuh pengendara yang mengalami kecelakaan Kemudian fiksasi Kalau terjadi tulang yang patah Nah ini kita namakan prom treatment Ini sebagai upaya pencegahan Walaupun yang tersier Tidak menjadi berat Atau malah menjadi cacat Yang tetap bagi korban kecelakaan Dan seterusnya Yaitu upaya-upaya rehabilitasi Atau rehabilitation Misalnya rehabilitasi jatuh tubuh Dengan pemberian alat bantu Protes pada pengendara Yang mengalami kecelakaan Atau kondisi cacat Kemudian pemberian jaminan kecelakaan Untuk pemulihan dan penggantian dana Akibat kecelakaan Ini untuk membantu Untuk membantu dari sisi finansial Kenyamanan Dan juga dari sisi psikologis Mereka tidak terbebani Misalkan dari sisi fisik Sudah terdampak Cidera Baik ringan maupun berat Kalau misalkan itu tidak Dilindungi Pendanaan Untuk pengobatan Itu pasti akan Menambah Pemikiran Ataupun Beban secara psikologis Dimana saat ini Untuk Purban kecelakaan Bisa Menggunakan berbagai macam Asuransi Utamanya BPJS Kemudian juga Asuransi dari Jasar harja Oleh karena itu Misalkan untuk Perpanjangan Surat izin Mengamudi Ataupun STNK Itu sudah Include di sana ya Kemudian Bantuan berupa Perhatian Perawatan Setelah Korban pulang ke rumah Ini yang diberikan oleh keluarga Menjadi aspek penting Di dalam pemulihan Akibat kecelakaan Dapat kita bayangkan Kalau misalkan Korban Itu sendirian Misalkan Merita patah tulang Dan sebagainya Tidak ada yang membantu Itu akan Memperpanjang Masa kesakitannya Nah Oleh karena itu Perlu ya Perhatian Kemudian Upaya-upaya Dari pihak keluarga Untuk mempercepat Pemulihan Akibat kecelakaan Perlu kita Ingat kembali Bahwa Kecelakaan lalu lintas Ini Dampaknya yang luar biasa adalah Meninggal dunia Ya Buat kita Bayangkan bahwa Hampir Puluhan juta Ya Aktifitas Berkendara Di jalan Di jalan tiap harinya Ini Berisiko Terjadi Kecelakaan Oleh karena itu Baik pemerintah Kemudian Masyarakat Ini perlu Memperhatikan Perlu Betul-betul Konsen Terhadap Masalah Kecelakaan Lalu lintas Mengapa demikian Ya Di tahun 2018 Ini Utamanya pada saat Saat tertentu Misalkan Mudik Ya Jadi pas mudik Lebaran Angka Kecelakaan Meningkat Para Pengendara Dan penumpang Yang meninggal Meningkatan Jadi Ini adalah PR Bagi kita semua Baik pemerintah Maupun Akademisi Dimana Mereka akan mencari Suatu Model-model Upaya Pencegahan Yang agar tidak Terjadi Kecelakaan Baik Memirsa Jangan kemana-mana Setelah Cedak iklan Berikut ini Nanti Akan kita Simpulkan Beberapa hal Yang terkait Dengan Kecelakaan Lalu lintas Tetap di Kampus Ons Kecelakaan 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 Guys, mau tau kenapa aku daftar Udinus? Yang pertama, karena Udinus sudah teragresi unggul. Lokasinya ada di tengah kota Semarang. Kampus berbasis IT dan kewirausahaan. Punya stasiun televisi sendiri loh. Ada komunitas e-sportnya juga loh. Kampus Bebas Narkobel. Banyak kesempatan buat dapetin beasiswa. Fasilitasnya lengkap banget. Prestasi segudang baik akademik maupun non-akademik. Kampusnya nggak cuma ada di Semarang loh. Tapi ada di Gediri dan juga Lombok. Udinus for a better future. Hai Bella. Hai. Kamu masih bingung Bel? Memilih program studi. Iya nih, ada nggak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi yang udah diakses, terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai. Gini aja Bel, gimana kalau kamu daftar di Udinus aja. Udinus itu kampusnya keren loh. Apalagi fakultas kesehatannya. Kamu ya Bel, nggak bakalan kecewa deh. Sini deh Bel. Selain itu, di Udinus itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional. Terus pelayanannya di sana juga ramah banget. Enak deh pokoknya. Yang lebih menariknya lagi nih, kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun. Ayo, bergabung, raih masa depan bersama kami di program studi kesehatan masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Dianus Pantorong. Be better future! Terima kasih, Pemerintah TV-ku. Anda masih bersama kami di Kampus ON TV. Di sesi terakhir ini, nanti kita ambil beberapa pelajaran dan simpulan yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas, utamanya kecelakaan lalu lintas di darat. Jadi, yang perlu kita ingat adalah disiplin. Sebelum berkendara, kita tidak boleh terburu-buru. Sehingga perlu kita perkirakan, kira-kira kita berkendara dari tempat saat ini sampai ke tujuan kita itu berapa lama. Kita tidak boleh terburu-buru di jalan. Kalau terburu-buru, pasti kecepatan. Akan memaksimalkan kecepatan dan ini adalah salah satu faktor risiko. Kemudian, safety bear. Sesuatu yang mungkin merepotkan kita, kemudian juga untuk apa gitu ya. Tetapi ini adalah salah satu upaya perlindungan diri dari penurunan. Kalau terjadi kecelakaan. Kemudian, pastilah no handphone. Pada saat berkendara, tidak boleh menggunakan handphone ataupun mengaktifkan, membalas message ataupun bertelepon. Dan yang terakhir, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Saya kira itu beberapa hal agar kita bisa menghindarkan dari kecelakaan di mana dampaknya yang sangat luar biasa sampai terjadi kematian. Demikian untuk pembahasan kampus on TV pada sesi ini. Nanti pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan bahas mengenai epidemiologi kecelakaan, utamanya baik di udara maupun laut. Baik pemirsa, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan kampus on TV setiap hari. Senin sampai dengan Jumat pukul 6 sampai dengan 7 malam hanya di TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.